Dan menurut saya Golkar serius untuk tidak mau Ridwan Kamil di Jakarta. Tahu nggak sebabnya? Kenapa? Satu ya, mereka merasa lebih pasti peluang Ridwan Kamil di Jawa Barat. Karena di sana Ridwan Kamil sudah gubernur satu kali, surveinya juga proven tinggi. Yang kedua, karena Irlangga mau jadi WAPRES 2009. Which is, which is very very true. Maka, calon presiden atau calon wakil presiden dari Partai Golkar 2009 adalah Irlangga Hartarto. Bayangkan Ridwan Kamil terpilih sebagai gubernur Jakarta, kan? Maka dia surveinya tinggi. Lah bagaimana memposisikan Irlangga Hartarto nanti? Akan ada aspirasi yang mengatakan Pak Irlangga jangan maju. Ridwan Kamil aja, karena surveinya juga tinggi. Nanti akan ada dualitas, di mana Pak Irlangga punya kursi, punya partai. Ridwan Kamil punya elektabilitas. Jadi yang ditakutkan atau diantisipasi oleh Irlangga adalah Ridwan Kamil akan menjadi Arlangga seperti ganjar. Ridwan Kamil akan menjadi seperti ganjar di PDI Perjuangan 2024. Nah itu caranya adalah Ridwan Kamil jangan jadi gubernur Jakarta. Ridwan Kamil punya portfolio yang paling kompetitif untuk berhadapan dengan Anies. Dari semua calon yang ada menurut saya. Yang dicari dari Jakarta ini adalah penataan ruang di luar banjir dan macet gitu ya. Dan itu Ridwan Kamil bisa dalam tanda kutip bisa jualan banyak di sana. Halo sahabat DC, kali ini saya akan membagikan pernyataan dari pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari saat tampil di podcast Total Politik bersama 200 andalanya Budi Adiputra dan Ari Putra. Pada kesempatan itu Kodari membongkar sosok yang paling tidak menginginkan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Sosok itu ternyata tidak lain adalah ketua umumnya sendiri yaitu Irlangga Hartarto. Menurut Kodari, Irlangga takut elektabilitas Ridwan Kamil akan makin naik ketika jadi Gubernur Jakarta. Karena Irlangga berambisi menjadi calon presiden atau calon wakil presiden di pemilu 2029. Kalau Ridwan Kamil jadi Gubernur Jakarta, maka yang paling potensial diusung golkar pada pemilu di 2029 adalah Ridwan Kamil, bukan Irlangga. Karena ada kecenderungan yang berhasil memimpin Jakarta akan maju di Pilpres. Contohnya Jokowi dan Anies Paswedan. Kita sudah perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Intinya begini, bahwa pasangan Anies dan Soebul Iman pada hari ini pasangan yang sudah paling pasti. Karena kalau kita bicara di Jakarta, salah satu calon yang juga sangat potensial adalah Ridwan Kamil. Diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Tetapi di dalam masih ada dispute pergesekan antara Gerindra dengan Partai Golkar. Gerindra ingin mengusung Ridwan Kamil. Golkar pengen Ridwan Kamil maju di Jawa Barat. Artinya di Jakarta bukan Ridwan Kamil. Jadi apakah kemudian dispute itu selesai atau tidak, walaupun tanpa Golkar, setahu saya, Gerindra bersama dengan PAN, bersama dengan Demokrat, itu sudah cukup. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan Partai Nasdem. Gerindra 8 aja sudah cukup kan? Hah? Gerindra 8. Iya, iya, iya. Jadi, ya saya nggak apal ya hitung-hitungan kursinya. Yang saya ingat itu ya paling tinggi PKS 18 kursi. PDI. PDI 15. Lalu sisanya ya 10, 8, kira-kira begitulah. Jadi intinya sih, walaupun tanpa Golkar masih bisa maju. Dan per hari ini, yang sudah paling definitif justru adalah Anies. Suka nggak suka? Gitu. Silahkan kalau mau kencing atau mau bertipang kencang. Kan begitu. Loh tadi balik lagi. PDI belum cukup sendirian kan? Nggak cukup dia. Sehingga kemudian dia harus menambah partai politik lagi. Dia mau nambah dari mana sekarang? Belum ketahuan itu. Koalisi Indonesia Maju masih ada pro-kontra mengenai Dirwan Kamil. Dan yang pro-kontra ini dua partai besar. Gitu. Kalau partai besar dengan partai kecil, pasti partai kecilnya ngalah. Tapi ini dua partai besar. Dan menurut saya Golkar serius untuk tidak mau Dirwan Kamil Jakarta. Tahu nggak sebabnya? Kenapa? Satu ya. Mereka merasa lebih pasti peluang Dirwan Kamil di Jawa Barat. Karena di sana Dirwan Kamil sudah gubernur satu kali. Surveinnya juga proven tinggi. Yang kedua. Karena Irlangga mau jadi WAPRES 2029. Kalau Dirwan Kamil di Jakarta. Dan Jakarta adalah panggung strategis untuk Pilpres 2029 yang akan datang. Which is. Which is very-very true. Maka. Calon presiden. Atau calon wakil presiden. Dari partai Golkar 2029 adalah Air Langga Hartarto. Eh, Dirwan Kamil. Gini loh. Kan strategis. Kalau Dirwan Kamil jadi gubernur. Kalau Dirwan Kamil di sini, Dirwan Kamil. Tapi kalau Dirwan Kamil di Jawa Barat. Seperti sunarionya Golkar. Kita pakai istilah. Apa namanya? Sri Mulat. Sri Lumat. Sunario. Itu bukan hill yang mustahil ya. Jadi. Kalau sunarionya seperti itu. Maka. Ya. Ya. Ridwan Kamil di Jawa Barat. Dan. Ya. Nggak punya Anu. Nggak punya apa namanya. Golkar itu ya. Nggak punya. Nggak punya calon dua. Calonnya tunggal aja. Bayangkan kalau Ridwan Kamil terpilih sebagai gubernur Jakarta kan. Maka dia surveinya tinggi. Lah bagaimana memposisikan Erlangga Hartarto nanti. Akan ada aspirasi yang mengatakan Pak Erlangga jangan maju. Di Dewan Kamil aja. Karena surveinya dia tinggi. Meskipun Pak Erlangga juga punya panggung kan. Misalnya jadi. Jadi gini. Nanti akan ada dualitas. Dimana Pak Erlangga punya kurs. Punya partai. Di Dewan Kamil punya elektabilitas. Gitu. Tapi kalau di Dewan Kamil di Jawa Barat. Dan asumsinya Jawa Barat ini panggung yang tidak se-strategis Jakarta. Surveinya di Dewan Kamil nanti. So and so aja. Kayak Puan dan Ganjar di 24. Ya jangan jadi. Ridwan Kamil jangan jadi Ganjar. Jadi yang ditakutkan atau diantisipasi oleh Erlangga adalah. Ridwan Kamil akan menjadi Erlangga seperti. Menjadi seperti Ganjar. Ridwan Kamil akan menjadi seperti Ganjar di PD Perjuangan 2024. Gitu. Nah itu caranya adalah Ridwan Kamil jangan jadi gubernur Jakarta. Gitu. Sehingga ya akhirnya pertimbangannya cuma satu aja. Soal kursi partai. Syukur-syukur kalau Pak Erlangga waktu itu bisa diangkat elektabilitasnya. Tapi bener gak yang punya peluang paling besar untuk mengalahkan Anis ya? Ridwan Kamil. Menurut saya per hari ini ya kualitatif ya. Saya gak ngomong survei ya. Karena saya belum survei ya. Saya belum survei nih. Ini kualitatif nih. Menurut saya ya memang Ridwan Kamil. Kenapa Ridwan Kamil punya portfolio yang paling kompetitif untuk berhadapan dengan Anis. Dari semua calon yang ada menurut saya. Karena satu dia sudah pernah wali kota. Yang kedua dia sudah pernah gubernur. Ketika dia wali kota Surabaya dia menata kota, eh menata, ketika dia wali kota Bandung dia menata kota Bandung. Ya kan? Trotor yang lebar, banyak taman. Hemat saya Jakarta ini dengan orientasi bisnisnya adalah sebagai wilayah untuk MAIS ya. Meeting, konvensi segala macem, ibu kota. Ya yang dicari dari Jakarta ini adalah penataan ruang di luar banjir dan macet gitu ya. Dan itu Ridwan Kamil bisa dalam tanda kutip bisa jualan banyak di sana. Terus karena dia pernah gubernur Jawa Barat, maka dia bisa bicara juga interaksi dan penataan Jakarta dalam hubungannya dengan kota-kota satelit seperti Depok, Bekasi, Bogor. Itu kan Jawa Barat semua itu. Cianjur. Ya Cianjur juga betul. Bicara ini ya resapan air segala macem. Jadi menurut saya yang paling kompetitif dengan Anis ini memang Ridwan Kamil secara kualitatif. Tapi itu bahaya. Dan di kesempatan yang lain saya sudah pernah cerita, sebetulnya ada tangan Ridwan Kamil juga penataan kota Surabaya itu. Karena Ridwan Kamil waktu wali kotanya adalah Bambang Deha, itu adalah konsultannya Bambang Deha untuk penataan Surabaya. Jadi penataan Surabaya itu identik dengan Bu Risma. Tapi sebetulnya sudah dimulai dari zamannya Bambang Deha. Nah waktu Bambang Deha wali kota ke kepala dinas pertamanannya kalau nggak salah itu Bu Risma. Habis itu Bu Risma digandeng ya oleh Pak Bambang Deha menjadi wakil. Pak Bambang Deha nggak bisa maju lagi. Yang maju adalah Bu Risma. Seingat saya begitu. Kalau nggak saya nggak salah ingat. Begitu. Pak Ari kenapa agak diam apakah karena ini Asian Value sedang... Lagi menyimak... Lagi menyimak... Lagi menyimak Mr. Q memberikan ulasan Ridwan Kamil ini. Dan Erlangga jangan bernasib seperti Ganjar. Benar juga. Tapi jadi gubernur Jawa Barat bukannya lebih dekat bernasib seperti Ganjar dibandingkan gubernur Jawa Barat. Gini... Gini... Kalau kita bicara proyeksi pada hari ini... Maka kemudian ya... Ya tetap Jakarta yang akan jadi panggung. Intinya begini deh deh. Kan wilayah yang strategis menuju Pilpres itu ada tiga. Empat lah. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu karena populasinya besar. Jakarta karena ini panggung. Ini etalase nasional. Semua media ada di sini. Kasus 2024 di mana Ganjar itu melonjak. Itu sebetulnya ada situasi khusus. Karena Pak Jokowi sudah nggak bisa maju lagi. Dan Pak Jokowi sangat populer. Dan ketika nggak bisa maju lagi. Maka kemudian... Orang mencari-cari. Siapa penerus Pak Jokowi. Nah yang asosiasinya... Ini psikologi nih. Yang proximity-nya, asosiasi yang paling kuat adalah... Ganjar. Ganjar. Satu, sama-sama berasal dari Jawa Tengah seperti Pak Jokowi. Sama-sama PDI Perjuangan seperti Pak Jokowi. Bahkan saya tambahkan lagi nih. Karena ada faktor COVID. Bahwa Ganjar itu Jawa Tengah udah dari dulu. Bahwa Ganjar itu PDI udah dari dulu. Tapi sebelum COVID, Ganjar itu surveinya... Biasa-biasa aja. Nggak beda jauh dengan... Juan Kamil, dengan... Hovifah. Kenapa? Sebelum ada COVID, liputan terhadap Jawa Tengah itu kecil. Liputan kepada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Itu baru tinggi waktu jaman COVID. Jadi yang mendongkrak Ganjar itu sebetulnya... Selain Pak Jokowi adalah COVID. Nah ke depan, kecuali kalau ada COVID atau ada... Ada pandemi yang lain gitu ya. Itu menurut saya liputan kepada Gubernur Jawa Barat akan minim gitu. Tapi jangan lupa bahwa Pak Prabowo itu, itu baru satu kali. Satu periode. Kalau misalnya 2029 Pak Prabowo itu sudah dua periode... Nah baru orang nyari-nyari. Dengan catatan Pak Prabowo puler ya. Baru orang nyari-nyari dan pada waktu itu asosiasinya akan terkait dengan... Ganjar, eh dengan Ridwan Kamil. Tapi ini kan Pak Prabowo kan baru sekali pun. Baru satu kali. Jadi 2029 kita harus asumsikan bahwa yang akan maju presiden adalah... Tetap Pak Prabowo gitu loh. Dan Mas Gibran juga. Iya, dan karena Prabowo itu kuat di Jawa Barat... Dan Ridwan Kamil itu dari Jawa Barat... Maka saya kira surveinya Ridwan Kamil kita bisa pastikan akan kecil. Kenapa? Orang Jawa Barat ketika berpikir presiden, ya pasti Prabowo. Bukan Ridwan Kamil gitu loh. Nah itu matematika politiknya Erlang Harta tau. Itu yang menjelaskan kenapa Erlang Harta nggak mau. Ridwan Kamil itu maju di DKI Jakarta. Jadi itu maunya siapa? Hah? Siapa? Ridwan Kamil ini. Maunya siapa? Ya sampai sejauh ini ya. Yang mengeluarkan kenyataannya Gerindra, Pan... Mungkin juga Demokrat saya nggak ingat sih. Maaf kalau salah ya. Demokrat ini ada Janssen City Down nih. Nah itulah dia. Ya sudah berarti Gerindra dan Pan. Silahkan urutkan lagi hulunya kemana kan gitu kan. Ya podcast itu jangan diceritain semua. Kita kasih ruang. Ya kenapa? Kenapa? Buat orang-orang yang menginginkan RK di Jakarta kenapa? Ya pertama kan yang bisa mengalahkan Anies kan. Yang kedua ya gini. Kalau bicara Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu Gerindra. Kalau di Don Kamil populer nanti. Asumsinya bisa aja dia diwakil. Atau nanti misalnya maju dua kali gitu. Bisa aja begitu. Tapi kalau misalnya mau dalam tanda kutip paling bisa diterima adalah bahwa... Bahwa Ridwan Kamil ini mewakili kelompok nasionalis juga. Sementara Ridwan Kamil, sementara Anies Baswedan itu kubunya kubu agamis dan perubahan. Setidaknya Ridwan Kamil dua salah itu nasionalis dan keberlanjutan. Tapi itu masih relevan gak sih untuk pertarungan Pilkada ini Mr. Kiu? Yang mana? Isu perubahan keberlanjutan. Ini kan Mas Aniesnya kan keberlanjutan harusnya di DKI kan. Bukan perubahan di DKI kan. Ini kan kacamata kita. Ini kan kacamata Pilpres 2029. 24? Enggak. Analisa kita Jakarta ini sekarang ini didominasi oleh proyeksi-proyeksi 2029. Itu yang membedakan Pilkada di Jakarta dengan Pilkada yang lain. Kalau Pilkada yang lain itu murni soal elektabilitas aja kalau menurut saya sih. Nah, gimana menurut kalian? Apa setuju dengan pendapat M. Kodari? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.